Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan mensimulasikan penggunaan aplikasi jam waktu sholat atau jadwal waktu sholat aplikasi ini berbasis Android didapat di install pada perangkat Android seperti smartphone cuma terbatas karena hanya untuk penggunaan di smartphone untuk menampilkan ke layar bisa menggunakan Smart TV jadi tidak perlu perangkat lain jadi hanya cukup menggunakan Smart TV dapat di install pada Smart TV tersebut kemudian ada perangkat yang dibutuhkan untuk dihubungkan dengan layar monitor LED yaitu menggunakan set top box atau STB Android untuk harga STB Android kisaran sekitar 250.000 kurang lebih ada pun fitur utama dari aplikasi JWS ini tentunya informasi waktu sholat jadi tertera waktu sholat berikutnya disertai dengan hitung mundur informasi imam dan informasi waktu sholat ada waktu hari dan tanggal disertai dengan running text jadi running text ini ada dua yaitu running text yang sifatnya umum dan running text yang sifatnya khusus ketika memasuki waktu sholat sebelum kita lanjutkan simulasi kita akan coba melihat step by step langkah-langkah awal ketika menginstall aplikasi dari mulai download jadi ada dua file disini satu file APK dan satu data ya data MP3 untuk keperluan tartil maupun azan semua file MP3 ada disini jadi ketika tidak di download dimasukkan ke perangkat maka fungsi dari tarhim azan maupun tartil tidak berfungsi karena file-nya tidak ada selanjutnya ketika sudah berhasil di download maka kita akan lihat di menu download ya jadi file zip tadi yang sudah di download kemudian di ekstrak di folder download ya jadi dipastikan berada di folder download jadi folder inilah yang nanti akan dideteksi oleh sistem jadi berisi dari file-file MP3 selanjutnya ketika sudah dipastikan bahwa folder ini sudah berada di folder download kita tinggal membuka aplikasi ya kita coba simulasikan dari awal kita coba uninstall nah jadi kita coba pilih filenya kita install kemudian kita buka jadi langkah awal disini adalah ada permintaan akses kepada media penyimpanan ini agar diizinkan oke jadi waktu masih penyimpanan database jadi belum otomatis mengambil lokasi masing-masing wilayah jadi harus mesti diatur di pengaturan kita klik pengaturan dan ini permintaan akses lokasi perangkat agar diizinkan nah kemudian disini untuk mengganti lokasi bisa secara manual bisa juga secara otomatis jadi aplikasi ini sifatnya offline tidak butuh akses internet jadi tidak ada akses internet yang dibutuhkan ketuali saat mendownload pertama kali itu pun kalau mendownload bisa menggunakan perangkat lain tinggal dimasukkan lewat plus disk bisa ke dalam perangkat kalau tidak terhubung internet jadi bisa jadi diaktifkan lokasi otomatisnya maka secara otomatis terdeteksi lokasi lokasi akan terdeteksi otomatis kemudian zona waktu sengaja untuk bisa dipilih secara manual dan disini elevasi sebenarnya dia otomatis karena kita menggunakan simulator maka tidak tampil disini tapi pada perangkat android langsung akan tertera elevasi dalam hitungan meter yaitu ketinggian permukaan atas laut berasakan lokasi masing-masing karena ini kan adalah pembacaan dari GPS maka kurang lebih bisa disesuaikan kemudian ada fitur untuk menyalakan adhan jadi khusus untuk penggunaan di masjid biasanya ini tidak diaktifkan kecuali untuk penggunaan rumahan penggunaan rumahan bisa ditempatkan pada ruang keluarga ataupun ruang tamu misalnya kemudian ada fitur nyalakan terhim jadi nyalakan terhim ini bisa dimanfaatkan jadi secara otomatis ketika dihubungkan dengan sound system di masjid atau musola kemudian ada nyalakan tertil jadi tertil ketika diaktifkan maka nanti akan mengambil file mp3 yang sudah ada di dalam file sebelumnya yang sudah didownload jadi file mp3 nya ada 77 file just ama dimulai dari surat ke 78 sampai dengan 114 jadi jika ingin menambahkan file bisa dengan catatan penamaan file sesuai dengan nomor surat misalnya alpath nomor 1 jadi nanti surat awalnya 1 sampai dengan akhir tertil 114 jadi total ada nanti 114 file oke kita lanjut disini ada ikhtiat ya menit nanti kehati-hatian penambahan ya penambahan jumlah menit pada setiap masing-masing waktu sholat kemudian ya disini ada durasi adhan durasi adhan disini yaitu dari semenjak mulainya adhan sampai dengan ikhomah ya dari mulai adhan sampai dengan ikhomah jadi ini untuk adhan 5 waktu ya kemudian untuk jumat nah durasi adhan dari adhan jumat sampai dengan ikhomah ya untuk sholat jumat sudah termasuk di dalamnya waktu tubah jumat jadi bisa disesuaikan ada yang 20 menit ada yang 30 menit ya menyesuaikan kemudian ada durasi sholat 5 waktu ya jadi masing-masing sholat berah terhitung disini hitung mundur selama 10 menit ya berlangsungnya sholat kemudian dilanjutkan dengan rawatib khusus untuk sholat yang ada rawatibnya rawatib disini dalam artian rawatib bakdiyahnya karena kubliahnya setelah azan sudah otomatis kubliah jadi ini setelah sholat jadi rawatib bakdiyah berapa lama nah nanti ketika ini berakhir maka akan dilanjutkan kepada jadwal sholat berikutnya oke jadi disini untuk penambah masjid bisa disesuaikan alamat disini ada info sholat bisa disesuaikan informasi yang tampil ketika mulai azan sampai dengan berakhirnya sholat sedangkan di bawah disini informasi umum yaitu informasi yang ditampilkan selain daripada waktu sholat kita coba save sudah langsung binalah terakhirnya karena kita aktifkan oke jadi kita pause sebentar karena kita akan mencoba mempercepat waktu untuk melihat tampilan jadi disini memasuki waktu asar 1536 kita akan coba percepat di 1530 30 30 30 ya bisa karena nanti ada pengaturan tarhim tarhim kita sudah nyalakan tarhim kita akan coba matukan waktunya jadi disini untuk pengaturan di perangkat agar memastikan tanggal dan waktu otomatis dan memastikan zona waktunya juga dan formatnya 24 jam ya format 24 jam sekarang kita akan coba percepat waktunya ke 15 30 ya bisa kita coba percepat oke jadi disini sudah hitungan mundur jadi informasi bahwa tarhim ketika diaktifkan maka ketika hitungan mundur masuk ke 5 menit 15 detik ya dia akan langsung otomatis menyalah ketika diaktifkan jadi hitungan mundur di 5 menit 15 detik ya kita tunggu ini otomatis karena tadi kita juga mengaktifkan fitur azan maka juga akan nanti dilanjutkan jadi kita anggap ini settingan untuk rumahan ya ya selamatis selamatis Al-Fatihah 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 Al-Fatihah